Halo Assalamualaikum Wr. Wb Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Terima kasih yang selalu setia dengan konten-konten saya Dan share, subscribe, bahkan komennya Terima kasih sekali membuat saya tetap semangat untuk membuat karya-karya terbaru Karya apa sih mi? Karya ngoceh aja Jadi terima kasih sekali Karena bertepatan dengan menyambut lebaran Cina Dan saya tidak bisa mengangkat telpon sebanyak mungkin Jadi saya menyisakan aktivitas keluarga Jadi kalau kalian nelpon saya dalam beberapa waktu ini Tidak bisa saya angkat Bahkan saya slow respon Sekali lagi karena pertama yang nelpon banyak Dan yang kedua karena adalah waktunya bersama keluarga Lebih saya fokuskan Jadi saya ambil sedikit waktu ini untuk bersama keluarga Karena suami anak saya sudah mulai libur Dan otomatis mertua saya juga butuh waktu untuk bersama kita ngobrol Sekedar bersendaguro Apakah ada waktu mi? Sebenarnya totalitas saya ada waktu Cuman kan saya harus berbagi waktu dengan keluarga saya Apalagi lebaran Cina Jadi kalau mbaknya bilang Kenapa sih gak direspon? Kenapa sih gak dijawab? Kenapa sih gak dibalas? Saya minta maaf karena sekali lagi Saya adalah ibu rumah tangga Jadi apalagi kalau lebaran Cina ini Waktu saya terfokus buat keluarga Saya minta maaf Kekuatan saya sebagai manusia Tak sehebat orang lain Tapi saya sudah mencoba semaksimal mungkin Untuk memberikan waktu pada siapapun yang membutuhkan Tapi Karena memang lebaran Cina Semua orang ada di rumah mbak Jadi gak mungkin dong saya selalu di depan kamera Sementara suami saya, mertua saya, anak saya Ada di sekitar saya Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin Jadi Satu hal Saya selalu berdoa Agar mbaknya yang bermasalah saat ini Bisa diberikan kekuatan Bagi mbaknya yang sakit juga diberikan kekuatan Ingat ya Tidak semuanya bisa saya tanggapin Dalam posisi lebaran Cina ini Tidak semuanya bisa saya angkat Bahkan tidak semuanya bisa saya temuin Walaupun sudah datang ke rumah saya Dan Seandainya mbaknya datang ke rumah saya Gak usah bawa barang-barang mbak Kenapa? Karena jujur kalau buat saya pribadi Saya sudah banyak Dan insya Allah cukup Jadi Jangan bawa makanan buat saya Saya itu Jadi malu Karena saya buat konten ini Tidak mengharapkan Gule kare dari kalian Tiba-tiba mbaknya masak buat saya Saya ngerasa malu Kenapa? Saya buat konten ini Untuk memberikan kekuatan pada kalian Malah kalian Menyusahkan diri kalian Memberi makan buat saya Ini sungguh tidak adil Jadi Bukan saya menolak pemberian dari kalian Saya tidak menolak pemberian dari kalian Tapi Sungguh tidak adil Kalian bekerja keras Buat Buat Diri kalian dan keluarga Dan kalian berikan buat saya Jangan ya Kalian boleh buat mbak Makanan Atau Menyumbangkan sesuatu Buat mbak-mbaknya Lain kali yang tunggu visa Karena di atas sana Masih banyak mie-mie roti-roti Yang diberikan oleh mbak-mbak yang lain Disumbangkan pada kami Jadi Apakah Miss Yuni Tidak menerima sumbangan dari luar? Iya saya menerima Tapi Secukupnya saja Karena terlalu banyak Dan kemarin saya sempat minta Baju dingin Waktu di kantor Dan Sekarang sudah cukup Jadi Dan tidak ada yang menanyakan lagi Jadi saya tidak ingin mengambil lagi Saya tidak ingin Seolah-olah saya itu meminta sumbangan Tapi Bagi anda yang punya Silahkan diantarin ke sini Seandainya ada orang lain yang membutuhkan Saya akan berikan pada orang lain Jadi ingat Datang ke sini Datang orang saja Saya sudah senang Gelas sudah ada Walaupun tidak banyak Jadi buat teman-teman di luar sana Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua Semoga semua makhluk hidup bahagia Dan terima kasih Sampai ketemu lagi Bye-bye